Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihinasta'ainu ala umuritun diawatin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya iwai fursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puju syukur kita ke hadirat Allah SWT Yang telah melimpahkan nikmat serta karunianya Lupa juga salawat dan salam kita securahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad, Wallallahu alaihi wa sallam Karena dengan perjuangan beliau lah kita dapat merasakan indahnya Islam hingga hari ini Seperti yang kita ketahui selama ini Surat Al-Ikhlas merupakan salah satu surat yang paling agung di dalam Al-Quran Bahkan jika kita membacanya sekali Dihitung seperti kita membaca sepertiga dari Al-Quran Yang artinya jika kita membaca tiga kali surat Al-Ikhlas Sama saja kita mengatamkan satu kali Al-Quran Ada satu cerita Dimana ketika Rasulullah SAW sedang duduk di gerbang kota Madinah Tiba-tiba lewatlah iring-iringan jenazah Rasulullah pun bertanya kepada iring-iringan tersebut Apakah jenazah tersebut masih mempunyai hutang? Iring-iringan tersebut menjawab Ya dia masih mempunyai hutang sebanyak 4 dirham Lalu Rasulullah berkata Salatkanlah dia Aku tidak ingin menyelamatkan orang yang masih mempunyai hutang dan belum melunasinya Atas kejadian tersebut Turunlah Malika Jibril dan menghadap kepada Nabi Muhammad SAW Jibril pun mengatakan Ya Rasulullah Ada salam dari Allah untukmu Dan Allah juga berfirman Aku telah mengutus Malika Jibril untuk menyamar sebagai manusia dan melunasi hutang orang tersebut Karena itu Salatkanlah dia Karena sesungguhnya aku telah mengampuninya Lalu Allah juga berfirman Barang siapa yang ikut menyelatkan jenazah tersebut Maka aku juga akan mengampuninya Rasulullah pun bertanya kepada Jibril Wahai saudaraku Jibril Atas dasar apa dia mendapatkan kemuliaan seperti itu? Jibril pun menjawab Karena orang tersebut selama hidupnya selalu membaca 100 kali kruhullahu ahad dalam sehari Karena di dalam selatan tersebut terdapat penjelasan tentang sifat-sifat Allah dan juga pujian-pujian terhadapnya Atas perkataan Malika Jibril tersebut pun Rasulullah pun bersabda Barang siapa yang membaca satu kali kruhullahu ahad Maka ia tidak akan meninggalkan dunia hingga ia melihat tempatnya di surga kelak Lebih khusus lagi kepada orang yang setiap hari setelah selesai surat lima waktu Lalu membaca surat alih kelas Maka ia akan mendapatkan syafaat di hari kiamat kelas Dari surat alih kelas Dan juga kepada seluruh kerabatnya yang sudah ditetapkan masuk neraka Dalam hadis lain juga disebutkan Barang siapa yang membaca alih kelas satu kali Maka ia akan mendapatkan pahala Sebesar pahala 100 orang syahid Dari kisah tersebut kita dapat belajar Betapa agungnya surat alih kelas ini Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh